Arti pertama, meskipun kamu menyukai pekerjaan kamu atau merasa nyaman di tempat kerja kamu sekarang, sepertinya karir kamu ini kurang memberikan gaji, tunjangan, dan atau bonus yang memuaskan. Dalam hal bisnis, meskipun kamu enjoy menjalani bisnis dan bisa mengekspresikan kreativitas seperti yang kamu inginkan, nampaknya bisnis kamu ini kurang mendapatkan keuntungan finansial seperti yang kamu harapkan. Sebaiknya kamu memikirkan cara agar kamu bisa mendapatkan gaji, tunjangan, atau bonus yang selayaknya kamu dapatkan. Jika kamu berbisnis, kamu harus mencari cara agar bisnis kamu memberi untung kepada kamu, bukannya kerugian. Arti kedua, kartu ini menyarankan kamu untuk menerima kondisi keuangan kamu yang belum seperti yang kamu inginkan. Mungkin kamu belum naik gaji atau investasi kamu belum membuahkan keuntungan. Kamu harus tetap bersyukur karena sebenarnya kamu tidak kekurangan dalam hal materi dan uang. Kamu punya kehidupan yang nyaman. Arti ketiga, kartu ini juga memberi nasihat agar kamu tetap murah hati dan beramal meskipun keuangan kamu sedang dalam kondisi yang tidak baik. Kalau kamu tidak bisa beramal dengan uang, kamu bisa menyisihkan waktu, memberikan perhatian, pengetahuan, atau menyumbangkan tenaga kamu kepada orang-orang yang membutuhkan. Arti keempat, kartu ini bisa mengindikasikan kalau kamu kurang memperhatikan kondisi keuangan kamu, atau kartu ini justru melesih hati kamu agar kamu tidak terlalu fokus dalam soal uang. Arti kelima, kartu ini juga bisa mengisyaratkan kalau karir, pekerjaan, atau bisnis kamu kurang maju karena kamu terlalu idealis dan atau pemimpi. Atau kamu kurang bijaksana di dalam mengelola dana, investasi, atau tabungan kamu sehingga keuangan kamu tidak terlalu baik atau tidak seperti yang kamu harapkan. Arti keenam, kartu ini menunjukkan kalau kamu mempunyai hubungan yang baik dengan rekan kerja, atasan, bawahan, atau klien kamu. Kamu berbakat dalam menjalin networking, kamu juga pandai dan bijaksana dalam mendengarkan dan menangani keluhan dari orang-orang di tempat kerja kamu atau dari klien atau customer kamu. Arti ketujuh, kartu ini menunjukkan sosok atasan laki-laki atau rekan kerja laki-laki yang cenderung berada di pihak kamu. Kamu bisa meminta dukungan atau pertolongan dari dia jika kamu mengalami kesulitan di pekerjaan kamu. Atau dia mungkin dengan sukarela akan memberikan dukungan, bimbingan, dan atau bantuan kepada kamu dalam hal pekerjaan atau karir. Arti kedelapan, kartu ini menunjukkan bahwa orang-orang di tempat kerja kamu menghargai kemampuan kamu dan pekerjaan kamu lebih dari yang kamu kira. Arti kesembilan, kartu ini memberi sinyal jika kamu menghadapi kesulitan atau masalah di pekerjaan atau tempat kerja kamu, maka segala sesuatunya akan menjadi lebih baik. Arti kesepuluh, jangan ragu-ragu untuk meminta bantuan jika kamu mengalami kesulitan-kesulitan dalam hal pekerjaan atau keuangan. Ada orang-orang yang baik dan penuh kasih sayang di sekitar kamu yang akan bersedia untuk menolong kamu. Arti kesebelas, kamu mungkin akan menyadari kalau kamu mempunyai kemampuan diplomasi dan kebijaksanaan untuk menyelesaikan masalah-masalah di pekerjaan. Ini juga didukung kemampuan interpersonal kamu dalam menciptakan lingkungan kerja yang nyaman untuk kamu dan rekan-rekan kerja kamu. Arti kedua belas, kartu ini bisa mengindikasikan kalau kamu kurang seimbang dalam menangani keuangan kamu. Entah kamu mengabaikan kondisi keuangan kamu atau kamu justru terlalu mementingkan keuangan kamu sehingga mengorbankan hal-hal lain di hidup kamu. Arti ketiga belas, jika seseorang menawarkan sebuah tawaran investasi yang menarik, sebaiknya kamu mencari fakta-fakta dan informasi mengenai investasi tersebut sebelum memutuskan untuk berpartisipasi. Juga gunakan insting kamu untuk menilai. Arti keempat belas, kondisi keuangan kamu baik-baik saja, tapi tampaknya kamu mempunyai kebiasaan-kebiasaan atau hobi-hobi yang cukup mengurus uang yang tidak sepadan dengan penghasilan kamu yang sebaiknya kamu hentikan. Arti kelima belas, jika kamu merasa kontribusi kamu di pekerjaan belum mendapatkan penghargaan atau pengakuan yang layak, kamu tidak usah khawatir. Tidak lama lagi, kamu akan mendapatkan promosi jabatan atau memperoleh pengakuan atau memenangkan suatu penghargaan. Atau kamu tidak membutuhkan waktu yang lama untuk mendapatkan posisi yang tinggi di pekerjaan kamu. Kartu ini juga bisa menunjukkan bahwa posisi karir pada level atas di perusahaan adalah tidak mustahil bahkan untuk posisi CEO. Arti ke enam belas, jika kamu sedang mencari jalan karir atau ingin berganti karir baru, karir di bidang perawatan atau penyembuhan mungkin cocok untuk kamu. Misalnya, menjadi dokter, dokter hewan, perawat, konselor, penyembuhan dengan reiki, dan lain-lain. Kamu juga sepertinya cocok bekerja di bidang kreatif dan atau artistik. Terima kasih telah menonton!